Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Vaskyworks Teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan 3D printing Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya Kita cari filenya dulu di thingiverse Kita kunjungi thingiverse.com Kemudian kita akan cari mainan yang namanya scissor snake Nah ini teman-teman, kita akan print mainan seperti ini Tapi untuk mainannya nanti kita akan print yang kecil saja ya teman-teman Oke, kita download dulu filenya Nah ini ada 6 file ya untuk mainan ini Nah ini kita download yang kecil saja dulu ini Yang scissor snake mini Kita download Oke Kemudian kita cek filenya Oke, sudah berhasil ke download Kalau kita buka Nah ini Nanti file ini yang akan kita print Bentuknya seperti ini Scissor snake Ini mainan-mainan Sudah lama banget ini ya Mainan jadul lah istilahnya Oke Kita lanjutkan dengan proses slicing ya Kita close dulu Nah kita pakai Perusaha slicer Perusaha slicer Oke Kita import filenya Drag and drop saja teman-teman Set Nah Nanti akan seperti ini ya Tuh Kita akan print ini nih Oke Kita lanjutkan Untuk print settingnya Nah di print settingnya ini kita Gak usah detail-detail ya Untuk Printingnya Layer heightnya kita buat 0,24 aja Terus layer heightnya 0,3 Nah yang lainnya biarkan default aja Untuk infilnya Kita pakai yang 30% 30% aja cukup Kemudian Skirt and brimnya kita pakai skirt 3 kali print aja ya Untuk memastikan filamenya nempel Dengan baik ke platen Ke badenya Nah untuk speednya Speednya Perimeternya kita Isi dengan 60% Nah seperti ini ya Teman-teman silahkan Kalau ada yang mau nge print juga Settingan seperti ini Oke Untuk Line nya Silahkan disesuaikan ya Dengan Untuk filamen settingnya Silahkan disesuaikan dengan Filamen teman-teman Untuk printer settingnya juga Silahkan disesuaikan dengan Printer teman-teman Nah untuk nozzle nya ini Saya pakai yang diameternya 4 mm Oke kita Slice aja ya Kita lanjutkan dengan Step slice Slice Kita tunggu Suntar Nah Akan seperti Ini nanti Oke Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Nah ini perkiraan Waktu printingnya Untuk perimeternya 43 menit Perimeter itu yang ini Tuh Nah ini 43 menit Dan seterusnya Seperti ini ya Nah total waktu Printingnya Nanti Kira-kira 2 jam 21 menit Oke lumayan lama juga ya Oke Kalau sudah Kita export aja G-code nya Kita export aja Kita taruh di download tadi Nah kita taruh disini Nanti Output nya Kita save Se Sebagai G-code Nah Kita save Nah setelah kita save Nah ini dia hasilnya Seperti ini ya Extension nya G-code Type filenya itu G-code Nah ini nanti kita Kopikan ke SD card Kita copy ke SD card Dan Dilanjutkan Dilanjutkan Proses Printing nya Dilanjutkan ke Proses printing Oke kita lanjut ke Proses printing ya teman-teman Setelah nanti kita copy file ini Ke SD card Dilanjutkan Di Dilanjutkan Dilanjutkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton